Peredaran narkotika di Kabupaten Sarolangun terbilang cukup tinggi, hingga tidak sedikit merusak regenerasi di wilayah pelosok daerah. Narkoba tidak hanya mencerat warga ekonomi mapan saja, namun juga pekerja serabutan turut tercerumus dengan narkotika. Di Kabupaten Sarolangun yang merupakan jalur lintas Sumatra, tidak sedikit peredaran narkoba menjarah warga di wilayah pelosok desa. Kabupaten Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan, peredaran narkoba di Sarolangun terbilang tinggi. Yang sering menjadi korban kejahatan narkotika tidak hanya warga yang memiliki ekonomi mapan saja, melainkan mereka yang hidup dengan serba kekurangan. Sekalipun ikut terjerumus dalam jurang narkoba, karena kebutuhan ekonomi yang kerap menjadi alasan. Narkotika, narkoba di wilayah Sarolangun ini, tidaknya menyangsar golongan ekonomi mampu. Orang-orang yang ekonominya mampu saja tidak. Tapi juga rekan-rekan yang dalam artian ekonomi di bawah, yang sehari-hari itu bekerja untuk mencari makan pun, juga uangnya malah digunakan untuk narkoba. Itu cukup ironis. Sementara peredaran narkoba banyak ditemukan pada pengedar di Sarolangun, dan pengguna narkoba terbilang tinggi. Dan pengedar narkoba tidak sedikit ditemukan merangkap sebagai pemakai. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!